Balik lagi di channel Krishna Adityo, kali ini kita akan bahas tentang bikin intro lagu pop yang enak Yuk simak terus videonya Oke langsung aja ya, yang dimaksud intro enak itu enak bagi mas Chris Karena mas Chris gak tau ya, seleranya temen-temen seperti apa Harapannya sih bisa dinikmati juga buat temen-temen semua dan temen-temen juga bisa praktekkan ya Kenapa bisa begitu? Mas Chris agak sedikit kenalan dulu ya, disini mas Chris itu suka banget yang namanya musik pop temen-temen Dan mas Chris juga lumayan sering membuat lantunan musik pop Kemudian suka menganalisa musik pop ya Yang keempat, kalau main piano stylenya itu juga nge-pop Jadi dengan 4 hal ini mas Chris rasa bisa menjadi kepercayaan teman-teman untuk menonton video ini gitu Ya tapi kalau nanti ada yang kurang-kurang ya mohon maaf ya Nah, oke intro itu Nah ini kita akan bahas ya Nah dan ini kita akan coba jelaskan serinci mungkin supaya temen-temen paham Nah ini mas Chris membuat satu rumusan untuk intro musik pop ini Ya jadi mungkin temen-temen kalau nyari di buku-buku lain itu gak akan ada Yang pertama intro itu enaknya dibuat dari beberapa frase Minimal dia terbuat dari 3 frase Frase pertama adalah frase pembuka Kemudian frase penerus Dan ketiga adalah frase penyambut Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah lembaran lagu yang teman-teman mau mainkan Maka frase pertama ini adalah frase Dimana teman-teman menarik hati pendengar Ya Yang kedua ya Frase penerus Frase penerus ini frase yang supaya teman-teman bisa Tetap stay disitu Melanjutkan dari frase pembuka ini Frase penerus Frase penerus tadi yang ini ya Yang ketiga adalah frase penyambut Frase penyambut itu frase yang dibuat untuk menyambut si bait pertamanya Teman-teman Nah Frase penyambut ini yang nanti akan menentukan bahwa Masuk baitnya itu kaget atau enggak Masuk baitnya itu alus atau enggak Masuk baitnya itu kira-kira enak didengar atau maksa atau enggak Gitu ya teman-teman Jadi ini yang menjadi tiga pedoman utama bagi mas Chris yang Yang suka-suka bikin intro-intro kayak gitu ya Mungkin teman-teman nanti akan bisa mengikuti juga Mungkin ada orang lain juga punya cara lain gitu Enak juga sama aja ya teman-teman Nah jadi kita coba dulu bikin antara dua yang pertama ini Frase pembuka dan frase penerus Pertama kita lakukan dulu cari dulu progresinya Misalnya kita bikin aja C abis itu G A minor Simple aja dulu Kita main di dua sama dengan C Frase penerus Dan frase penerus ini Mas Chris bikin satu rumus Frase penerus ini Ritmik melodinya Ritmik melodinya itu Dia Tidak jauh-jauh dari ritmik Frase sebelumnya Yaitu frase pembuka Contoh Ini frase pembuka Frase penerusnya Contoh lagi ya Ulang-ulang-ulang Habis itu Frase penerus Nah Tadi C ke G ya Frase pembukanya Tam-tam-tam-tam-tam-tam Tam-tam-tam-tam-tam-tam Frase penerusnya Tam-tam-tam-tam-tam-tam Sama juga Tuh Oke Nah Frase penerus ini teman-teman bisa panjang Bisa dilanjutin Sampai dibikin menjadi dua kalimat Diulang lagi boleh Masuk ke frase penyambut Nah Ta-ta-ta-ta-ta-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Nah Ini frase penyambut Ya Contoh lagi Misalnya kita bikin chord-nya adalah Kita bikin gerakan melodi lain deh Tetap chord-nya sama Contohnya seperti ini Nah, dilanjutin Frase pembuka Terus ini Ulang-ulang ya Ini frase pembuka Frase penerus Lanjutin Baru masuk Frase penyambut Nah, jadi Ini bisa teman-teman jadikan sebagai rumus Contoh lagi ya Kita ubah dia punya progresinya Misalnya dari F Habis itu ke C Nah, pakai dua chord dulu Lagi, kita masuk ya Chordnya F, C Kita bikin pembukanya dulu Tam-tam Masuk ya pembuka Habis itu dilanjut Tam-tam Lagi Lanjutin lagi sama Baru kita bikin Penyambutnya Lagi ya Kita bikin penyambutnya nih Nah Jadi Teman-teman bisa gunakan itu Nadanya teman-teman Bebas gunakan ya Contoh lagi Misalnya Kita cari progresi lain deh Misalnya dari C Atau Dari C ke F minor Misalnya gitu Ini nekat aja bikin video Belum ada Belum ada persiapan sebelumnya Sebenarnya teman-teman Oh ya Jadi kalau teman-teman mau dukung channel ini Bisa loh ya Dengan cara subscribe Komentar juga Atau teman-teman bisa gunakan Super Thanks Atau Terima Kasih Di kolom itu Tuh udah ada disitu Teman-teman bisa dukung channel ini Dengan itu ya Atau teman-teman mau ikut program Kursus Musik Online Juga teman-teman bisa join disini Nah Dan ini ada program baru Mas Chris lagi bikin Group Krishna Adityo Piano Club ya Teman-teman bisa join disitu Untuk Edukasi piano Untuk sharing-sharing seputar piano Dan ini Biayanya juga tidak Terlalu mahal Gitu ya teman-teman Yo kita lanjut ya Tadi apa? Dari C ke F minor Oke jadi Kita akan bikin seperti ini Geraknya seperti ini Nah masuk kita masuk ke Kalau udah begini Kita masuk ke penyambut Penyambutnya bebas Penyambut ini teman-teman bisa jatuhkan dia di chord 5 Bisa jatuhkan dia di chord 4 Ya Atau bisa dijatuhkan di chord 4 minor juga bisa Atau teman-teman juga bisa jatuhkan di chord Ya itu-itu aja Itu yang enak itu 4, 5, 4 4 minor gitu Udah enak tuh ya teman-teman Jadi Secara garis besar Kita bisa bahas bahwa Frase pembuka Dan frase penerus Itu memiliki ritmis yang Hampir sama Beda boleh tapi hampir sama Ya Chordnya beda ada masalah Tapi ritmisnya dia agak sedikit Ada kesamaan lah ya Frase penerus ini Boleh pendek Boleh panjang Nah Kemudian Frase penyambut itu Frase dimana teman-teman Memberikan satu kalimat Supaya Ngerasa masuk baitnya itu Mulus aja Enak Nyaman gitu ya Teman-teman Nah ini salah satu tips Yang mas Chris coba Bagikan ke teman-teman semua Semoga cocok Semoga teman-teman suka Kita ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Sehat selalu Dan salam Harmonis